Oke guys, hari ini kita makan buah dulu guys. Kita tanyakan ke asisten Gemini. Gemini, tolong jelaskan tentang pepaya. Pepaya itu buah yang manis dan segar, bentuknya bulat panjang, dan kulitnya berwarna hijau atau kuning. Daging buahnya berwarna oranye, ada yang merah, dan ada juga yang kuning. Rasanya manis, tapi ada sedikit rasa asam yang bikin pepaya itu unik. Pepaya itu sumber vitamin C yang baik, vitamin C itu penting buat daya tahan tubuh kita. Selain itu, pepaya juga mengandung enzim papain. Enzim ini membantu pencernaan, jadi kalau kamu makan pepaya, makananmu bakal lebih mudah dicerna tubuh. Sekarang jelaskan tentang melon. Nih guys, melon guys. Melon tuh buah yang segar banget, apalagi kalau lagi panas-panasnya. Bentuknya bulat, kulitnya biasanya hijau atau kuning, tergantung jenisnya. Daging buahnya manis, ada yang berwarna oranye, hijau muda atau putih. Teksturnya lembut dan bikin ketagihan. Melon mengandung banyak air, jadi cocok banget buat melepas dahaga. Selain itu, melon juga mengandung vitamin C yang baik buat daya tahan tubuh. Oke, terima kasih, Jemini. Sama-sama, ngomong-ngomong, selain rasanya yang enak, pepaya dan melon juga punya banyak manfaat buat kesehatan. Mau tahu lebih lanjut? Iya, jelaskan untuk kegunaan kesehatan untuk buah pepaya dan melon, Jemini. Pepaya tuh kaya akan vitamin C, yang bagus banget buat daya tahan tubuh. Selain itu, enzim papain dalam pepaya membantu pencernaan, jadi makananmu lebih mudah dicerna. Pepaya juga mengandung serat yang baik buat pencernaan. Melon juga punya banyak manfaat. Tingginya kandungan air bikin melon cocok banget buat melepas dahaga. Melon juga mengandung vitamin C dan beta-karoten, yang baik buat... Yang baik buat apa melon tadi? Lanjutkan. Melon juga baik buat kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Selain itu, melon juga mengandung kalium yang bagus buat jantung. Terima kasih, papai. Selamat menikmati.